hai 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 guys welcome back to my channel vlog kali ini saya berada di desa paling utara kecamatan gedung banteng langsung aja kuih lihat keindahan tempat ini kasku dengan biaya masuk 10.000 rupiah saja kalian akan dimanjakan dengan keindahan yang memanjakan mata dengan nuansa pesawahan yang asri dan udara yang sejuk membuat kita sangat rileks dan nyaman jika berada di sini untuk spotnya sendiri ada kolam renang spot selfie batu yang super besar gasebo di tengah pesawahan camp area dan pastinya pemandangan alam yang sangat super keren guys oh ya air di kolam renang di sini asli dari sumber air pegunungan loh so sangat aman untuk keluarga dan anak-anak saya terakhir ke sini ini mungkin sekitar 6 bulan yang lalu nih guys masih rame tapi kata ibunya tadi karena memang pesaingannya udah banyak ya jadi udah enggak begitu seramai dulu nih guys kita coba naik atas juga lumayan ngap ini kan ini panas banget dan jalan akses jalannya itu memang naik turun ya ya karakter pegunungan seperti itu seru sini kalau anak kecil masih suka di sini lihat ada batu gede banget guys sebenarnya tempat ini cocok banget untuk anak-anak-anak ya di samping pengenalan pesawahan desa juga disini dimanjain sama kolam renang itu tuh kita langsung turun ya guys lihat nih ini kolam yang baru dulu pas kesini saya baru mau bangun sekarang udah jadi nih cuma untuk kolam ikan ini guys terlihat ada ikan-ikan yang terbangan di air saya rekomendasikan ke kalian jika berkunjung kesini kalau nggak pagi atau sekitar jam 9 kalau nggak salah bukanya atau sekalian jam 2 atau jam 3 ke bawah guys karena kalau siang seperti ini ini tepat jam sekitar jam setengah 11 atau 11 ya lumayan panas sih tapi memang seninya disitu sehingga kalian suka panas ya mungkin cocok-cocok aja segala suasana ya enggak sih dan seperti ini guys tenang makan dari tangga besi ini guys dan itu lokasinya dong oke guys untuk minum masuknya sendiri ya itu kita parkir di sebelah sana hampir masuknya sekitar dua kiloan kalau nggak salah jalan kaki lewat jangan setapakin ini ya untuk lokasinya sendiri itu berada di bawah bukit atau gunung cendana ya guys lumayan tinggi sih dan itu pendopo dan warung-warung kecil yang menyediakan beberapa menu khas makanan daerah Banyumas ya guys oh iya guys di samping pemandangan yang luar biasa ada juga loh warung-warung disini itu murah dan menu-menunya pun sangat-sangat lengkap ya nikmat Tuhan mana lagi yang saya dusakan makan pecel di pinggir wah mantap guys terima kasih 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 terima kasih